Hai Assalamualaikum guys kali ini kita mau lihat pencarian bibit enas dan langsung penanaman Nah kita ikut di bapak ini guys nah ini bibit-bibit yang bakal ditanam di sini jadi bibitnya diambil dari indukan-indukan yang udah ada aja ya Pak ya nah ini enas madu Nah kita lihat gimana cara bapaknya di bibit jadi yang diambil yang gimana Pak jadi yang sudah tumbuh tunas dari indukan ya Pak ya apa kriteria yang harus dipilih Pak yang yang gimana gitu ya kalau ditanam yang dari misalkan buah gitu kan Pak kan ada ujungnya itu lambat ya Oh lambat lambat produksinya kalau ini kan cepatnya jadi kalau yang langsung dari buah itu lambat produksinya dikumpul di sini ini salah satu denas yang sudah ada buahnya ini kira-kira berapa lama lagi baru bisa dipanen nih Pak kita ikuti jadi nenas di sini ditanam di antara sawit ya Pak ya ya jadi ini nenas gambut ditanam di lahan gambut ya di sini ada dua jenis nenas ada moris sama madu ya Pak apa bedanya sama yang moris itu kalau dari batang ini Pak merah Oh malah malah yang merah yang moris ya Oh daunnya panjang kan ada contohnya di sini Pak yang moris ada di sana Pak sebelah itu ada moris yang merah ini semuanya moris yang sebelah sana Oh sebelah sana gitu jadi yang mau ditanam baru yang madu aja jadi dia mau ditanam di sebelah sana ya Pak ya Oh agak ungu gitu deh Pak nah jadi yang moris yang ini guys oh 落osin ini panjang Oh ini panjang oh oh iya iya madu agak lebar warna merah gitu Pak endak oh iya iya ini kalau yang gampang tumbuh yang mana Pak yang cepat besar atau gimana itu kelebihannya kalau madu harga lebih mahal ya pak ya berapa hektare semua pak 10 adalah ya kurang dari 10 5 hektare terima kasih pak sama bapak siapa terima apa muslimin guys anggota kelompok tani nanti nanam situ ya pak ya oke lah makasih pak kami mau tengok tanam dulu yuk guys kita tengok nanamannya di sana nanti nah oke oh jadi ditumpuk disini dulu semua nih dia ada yang ngangkut pakai keranjang ya nah ini pada juga yang di dalam karung yuk kita lanjut nengok tepat nanam nah ini contoh yang sudah ditanam guys wah ini udah lumayan besar-besar nih buahnya guys ini kayaknya yang moris ya yang dibilang bapak tadi ya seperti yang dibilang bapak tadi mungkin dua bulan lagi udah panen nih guys oh besar nih tuh kalau yang ini yang moris kayaknya karena kata bapak wuhh ini guys berbiasa rata-rata udah pada berbuah ini yang besar kali nah betul panjang ya kalau pengakuan bapak tadi kalau 10 hektare kurang katanya cuman 5 hektare lebih gitu kan nah ini mantap sekali nih yang mana yang mau panen langsung ke kebun maksudnya mau belanja nenas langsung di kebun ya bisa kesini ya oke coba kita tengok yang madu madu dimana ya nah ini kayaknya madu nih oke dia kayak ada gawang-gawang gitu ya satu gawang madu satu gawang nah ini nah ini madu nih guys jadi nenas tuh gampang ya tubuhnya digambut ya nah bentar ini madu oke ini besar-besar juga ini tuh sampai ke ujung situ tuh madun guys ada beberapa gawang tadi dari situ satu dua banyak sampai ke ujung situ jadi inilah hasil dari nenas nenas di lahan gambut ya luar biasa ya kalau kita perhatikan ya rata-rata pohonnya ada buahnya semua nah kita doakan petani kita sejahtera semangat dan pertani yang bijak jaga alam oke itu saja jalan-jalan jalan-jalan di nenas kali ini semoga bermanfaat 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 bagi kita dan petaninya tentunya semoga Allah beri keberkahan atas usaha-usaha petani kita jangan lupa tonton video video saya yang lainnya banyak ya ada yang dari petanakan saya akan share video-video yang sifatnya perjalanan-perjalanan melihat melihat-lihat usaha baik pertanian pertanakan yang yang dianggap berhasil ya oke itu saja ikuti terus channel saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh